Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Azur Buton Hari ini kita sudah masuk di part 3 ya untuk pembelajaran PHP kita Di mana pada part 3 ini kita akan mempelajari yang namanya perulangan atau looping Jadi teman-teman ya hampir di semua bahasa pemograma itu memiliki looping Tujuannya itu adalah untuk meminimalisir penggunaan kode yang ditulis secara berulang-ulang Jadi teman-teman tidak perlu melakukan copy paste secara berulang-ulang Kalau misalnya teman-teman ingin membuat kode 100 baris Teman-teman meng-copy kode terus sampai 100 baris Hasilnya atau strukturnya itu sama Jadi ya teman-teman dengan menggunakan looping Teman-teman cukup menuliskan nilai awalnya Kemudian argumennya Dan batas dari teman-teman ingin mengulang sampai argumen keberapa Oke, kayak gini ya contohnya Teman-teman buka dulu sebuah file baru namanya part 3 ya Di file yang sama dengan pembelajaran yang tersebelumnya Kemudian kita buat lagi HTML baru kayak gini Hit ya, seperti biasa Kemudian hit dan terakhir adalah detail Ini adalah perulangan atau looping Oke, jadi untuk perulangan di PHP ya Ada beberapa ya metodenya Yang pertama ada menggunakan for Kemudian ada while dan for reach Teman-teman bisa menggunakan yang mana saja Kita akan menjelaskan mengenai ketiganya ya Jadi teman-teman bisa pakai Di kondisi mana teman-teman bisa pakai for Di kondisi mana teman-teman bisa menggunakan loop Dan di kondisi mana teman-teman bisa menggunakan for reach Oke Kemudian kita langsung mulai saja ya Misalnya teman-teman ingin menampilkan sebuah Perulangan ya, contohnya kayak gini Teman-teman buka dulu tag PHP-nya Kemudian kita ketikkan for Untuk perulangan for ya Kemudian nilai awalnya atau counter awalnya Disini counter awalnya saya gunakan 0 Atau index ya Oke, index ya, kayak gini Index Kemudian Batasnya Index lebih dari sama dengan 10 Artinya dia akan mengulang dari 0 sampai angka 10 Kurang lebih 11 kali perulangan ya Karena kita hitung dari 0 Dan yang terakhir adalah I++ sebagai argumennya Oke Kemudian ini baris perintah yang akan dioksekusi sebagai perulangan Misalnya teman-teman kita ingin menuliskan Angka 1 ya ECO ya Kita menggunakan angka div ya Kemudian Gini div lagi ya Kalau teman-teman ingin menampilkan index ya Disini index ya ini Teman-teman tinggal tambahkan Kutip 2 kali Ini akan menggunakan kutip 2 kali ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman ini clear Tinggal teman-teman tambahkan kutip 2 kali Kemudian gunakan titik Sebagai separator Dan kita pakai I Oke, kayak gini ya Dan kita lihat hasilnya Oke, maka akan mengulang dari 0 sampai 10 kali Sampai 10 dengan jumlah argumen sebanyak 11 Oke, kemudian ya Misalnya teman-teman ingin Mengganti ya Kayak gini H1 ya H1 oke Kita ingin mengganti nilai headingnya Ini dengan menggunakan Angka Supaya lebih cepat ya Kayak gini ya Jadi teman-teman tinggal tambahkan lagi Seperti tadi Set 2 kali kutip Kemudian titik Dan I Sama ya seperti disini 2 kali kutip Kemudian dan I Oke Dan isi di dalam ini adalah Kita pakai kayak gini Titik ya Jangan lupa Oke Jadi jangan lupa Separatat adalah titik Dan kita tambahkan Halo Ini adalah Heading Oke, kayak gini ya Dan kita refresh Oke, maka muncul Heading 0 Heading 0 memang tidak ada Heading 1 kurang lebih seperti ini Heading 2 Heading 3 Dan memang batasan untuk heading sampai 6 ya Jadi ketika ada heading 7 Ini dianggap sebagai Text yang biasa saja Oke Saya kecilkan ya Karena mungkin terlalu besar Oke Kemudian Misalnya teman-teman disini Dari folder ini Saya ingin menampilkan Angka Menampilkan Bilangan genap ya Disini ya Dari angka 1 Sampai angka 20 Oke Jadi caranya kayak gini ya Teman-teman Tinggal ketikan Jadi Sekarang kita Cari dulu ya Pengertian atau bilangan genap Jadi bilangan genap adalah Bilangan yang ketika dibagi 2 Nilainya adalah 0 Oke Jadi ketika teman-teman Bagi 2 ya Misalnya 4 Kita bagi 2 2 Tidak memiliki Siapin bagian ya Artinya Kayak gini ya 4 dibagi 2 Sama dengan 2 ya Kayak gini ya Contohnya Saya kasih contoh matematikanya Saya ambil dulu Sebuah pine ya Kayak gini Kayak gini ya Kayak gini ya Misalnya teman-teman Kita gunakan Pembagian Ini ya Untuk full pen Oh sorry Ini ya Saya refresh dulu Oke Misalnya kita bagi ya Disini kita bagi 4 Kita bagi dengan 2 ya 4 dibagi 2 Sama dengan 2 Dan 2 x 2 Sama dengan 4 Dan sisa pembagian Ini adalah 0 Oke Ini ya Jadi itu angka Untuk angka Genap Sementara Contoh ya Untuk angka ganjil Misal 5 Saya kuhapus lagi ya Oke Saya hapus 5 ya Misal teman-teman Bagi dengan Angka 2 Oke 5 bagi 2 Tidak bisa diambil ya Jadi kita ambil yang paling indikas 2 2 x 2 sama dengan 4 Kemudian 5 kurang 1 Sama dengan 1 Jadi ini 1 ya Ini namanya sisa pembagian Makanya disebut dengan Angka Ganjil Oke Kayak begitu kurang lebih Untuk logika angka genap Dan angka Ganjil Sekarang kita bawa kepada program ya Untuk menampilkan angka genap ya Seperti tadi ya Logikanya Jika if Ya Oke Index Iya Iya nilainya tadi ya Kita div Ini namanya pembagiannya Untuk mendapatkan Sisa pembagian Namanya ini div ya Dibagi 2 Ketika div bagi 2 sama dengan 0 Maka dia ada bilangan Ganjil echo I Kayak gini ya Oke Kemudian teman-teman tambahkan bear Atau kita tambahkan div ya Supaya bisa enter Sorry kayak gini ya Div Oke div ya Kayak gini Kemudian Tinggal kita tambahkan nilai I Kayak gini ya Kemudian kita Add Mulai Oke Maka data yang akan tampil adalah Nilai yang angkanya Genap ya Kayak gini Oke Hanya angka genap ya Saya perbesar sedikit Oke Ini ya Sekarang Saya akan tampilkan Angka ganjil Ketika dibagi 2 Tidak sama dengan Nol ya Maka Kita cek disini Maka yang akan tampil adalah Angka Ganjil Oke Kurang lebih seperti ini Untuk penggunaan for Secara Logiknya Sekarang kita pakai for ya Untuk Oh ya While ya Sekarang ini untuk for ya Disini kita pares lagi Hr ya Sekarang ini adalah contoh Penggunaan While ya Kayak gini Jadi untuk di while Agak sedikit beda ya Dengan for ya Tetapi fungsinya sama Cara penulisannya itu Pertama Kita deklarasikan dulu Variable i yang kita ingin punya Batasannya Oke iya Atau batas Misal batasnya adalah Oh sorry Mulainya adalah 0 Misalnya teman-teman Oke Kemudian tinggal kita klik While Karena while ini sebenarnya sih Tidak memiliki Batasnya Jadi kita sebatasi disini ya Ketika Batas Di bawah Sama dengan 10 ya Kemudian Kita cetaknya ecok Yang dia ecok adalah Misal Ini adalah Perulangan ya Adalah Perulangan Oke kemudian Kita buat argumennya disini A batas Plus plus Kayak gini ya Dan kita lihat hasilnya Doom Oke ini ya Ini adalah Perulangan Teman-teman tinggal tambahkan Satu kali BR ya Di dalam Gini Atau kayak gini Boleh ya Sorry Ini ya N Eh Ternyata gagal ya Kita pakai saja BR Oke Dan kita refresh Maka ini adalah Perulangan Ketika teman-teman Panggil indeksnya Disini Tinggal kita panggil Batas Index ya Atau batas Dan kita refresh Maka kurang lebih Hasilnya seperti ini Oke ini untuk Perulangan ya Untuk while Kemudian ada juga Adalah forage ya Jadi forage itu adalah Untuk mengulang Nilai yang berupa Datanya berupa Arai Biasanya sih Untuk forage Atau while Ini kita untuk Mengambilkan Sebuah database Dari tabel Bisa tabel My skill Ataupun Postgree Ataupun yang lainnya Teman-teman bisa gunakan Di dua teknik ini Bisa menggunakan While Ataupun menggunakan Forage ya Oke Untuk contoh forage Kayak begini Jadi teman-teman Disclaimer dulu ya Jika teman-teman Bingung untuk Array-nya Karena Forage ini Harus menggunakan Nilai yang ada Array-nya Kayak gini ya Div Atau kita tidak perlu lagi Gunakan ini ya Nanti kita lanjut di Selanjutnya Untuk Array Untuk penggunaan forage Oke Sekarang Misalnya teman-teman Kita ingin tampilkan Sama kayak disini ya Penggunaan for ya While ya Misalnya teman-teman Ingin Membuat Nilai yang Jumlahnya segitiga ya Kayak gini ya Disini saya coba Contohkan Kita tambahkan Disini ya Misalnya Ini sampai 10 kali ya Atau sampai 5 kali saja Jangan terlalu banyak Saya ingin membuat Nilai yang segitiga Kita tambahkan lagi Dalam for Misalnya kita campur ya Di dalam for ini Kita buat ya disini ya Batasnya I sama dengan 0 Oke Sorry begini ya I sama dengan 0 Kemudian I lebih dari 5 ya Atau 1 Oh sorry I lebih dari batas ya Kayak gini Kemudian I tambah-tambah Kayak gini ya Kemudian kita ecok Kita pasang Bintang ya Kayak gini Sorry Bintang ya Oke Dan kita Tambahkan Br Di Bawain ecok Br untuk break lainnya ya Oke Saya coba Set Eh sorry ya Disini harusnya ada Batas Sorry Batas Tambah-tambah ya Plash-plash Dan kita refresh Eh Iya Karena ini tidak ada Tunggu apa yang salah ya Sorry ya Kayak gini Harusnya kita tidak boleh gunakan While ya Kita gunakan for ya Untuk contohnya Ulang ya Saya ulang ya Kita akan membuat Sebuah nilai yang Bentuknya kayak piramid ya Segitiga for I sama dengan 0 Oke Kemudian I lebih dari Sama dengan 5 ya Kayak gini Dan I Plash-plash Oke Kayak gini ya Kita ecok Oh sorry Langsung ya For lagi Kemudian Y Y sama dengan 0 Oke Kayak gini Kemudian Y Lebih dari 1 Sorry Lebih dari Misalnya 5 Kita coba dulu Kemudian Y Plash-plash Dan kita cetak Yang lainnya ECO Bintang ya Kayak gini Dan di bawahnya Kita tambahkan ECO BR Kayak gini ya Oke Sekarang kita coba Set Maka akan muncul Bintang yang seperti ini Jadi setiap nanti Rencananya Di atas 1 bintang Di bawah 2 bintang 3 bintang 4 bintang Dan Tracker adalah 5 bintang Jadi caranya kayak gini ya Ini adalah batasannya ya Jadi teman-teman Tinggal tulis saya Batasannya adalah I Oke Kayak gini ya Dan kita cetak Set Maka hasilnya Kita akan mendapat Bentuk yang segitiga Berapapun nilainya Teman-teman Misalnya teman-teman Ingin masukkan Nilainya 20 baris Kayak gini 4 atau 40 Oke Maka hasilnya Tetap sampai angka Ke 40 Oke kurang lebih Seperti gini ya Untuk contoh Untuk while ya Jadi ini logika Sederhana ya Untuk while Jadi kalau teman-teman Mau buat sesuatu yang Yang lain Atau teman-teman Ingin membuat Yang bentuk piramida Teman-teman Tinggal ambil saja Nilai tengahnya ya Misalnya 5 Nilai tengahnya adalah Angka kedua Jadi teman-teman Tinggal turunin saja 5 sampai seterusnya Nanti teman-teman Cuba ya Di rumah Oke Bye-bye